Intro Masyarakat pecinta timnas Indonesia sangat mempercayai dengan sistem kepelatihan yang diterapkan pelatih Sinta Eeyong. Hal itu membuat Sinta Eeyong makin percaya diri dan leluasa melatih timnas Indonesia. Beberapa alasan kenapa pelatih Sinta Eeyong cocok melatih timnas Indonesia di antaranya. 1. Andalkan banyak pemain muda Sinta Eeyong mengandalkan timnas Indonesia dan banyak pemain muda di Piala AFF 2020. Jika dirata-rata, skuad timnas Indonesia hanya 23,7 tahun. Kondisi itu tak pernah terjadi sebelumnya. Namun, tangan dingin Sinta Eeyong mengubah segalanya. Ia membawa timnas Indonesia finish runner-up Piala AFF 2020. Meski kalah agregat 26 dari Thailand di Partai Puncak, Sinta Eeyong membuat timnas Indonesia tampil atraktif sepanjang turnamen. Timnas Indonesia menahan juara bertahan Vietnam 0-0 menghajar Malaysia 4-1 hingga menyingkirkan tuan rumah Singapura dengan agregat 5-3. Berkat polesan Sinta Eeyong, pemain-pemain muda ini diprediksi bakal meledak dalam 2-3 tahun ke depan. Tentu harapannya di bawah tangan dingin, Sinta Eeyong, prestasi timnas Indonesia terus membaik. Bukan tak mungkin tak hanya di Asia Tenggara, timnas Indonesia bakal unjuk gigi di Asia berkat polesan Sinta Eeyong. 2. Memeli pemain dalam kompetisi yang terhenti. Sinta Eeyong sempat kesulitan memantau pemain timnas Indonesia, mengingat kompetisi sempat vakum selama kurang lebih 1,5 tahun akibat pandemi COVID-19. Setelah hanya menggelar 3 pertandingan di Liga 1 2020, kompetisi baru bergulir pada penghujung Agustus tahun 2021, dalam tajuk Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022, hanya mengandalkan sisa laga dalam kompetisi lokal, pelatih Sinta Eeyong sudah bisa mendapatkan pemain-pemain untuk dibawa ke kompetisi internasional. Nasib apesi yang dialami Sinta Eeyong ini tidak dialami 4 pelatih lain yang pernah menangani timnas Indonesia. Bisa dibilang, hanya Alfred Riedel yang sedikit mengalami nasib serupa, mengingat kompetisi sepak bola di Indonesia pada 2016 sempat vakum efek hukuman FIFA kepada PSSI. 3. Mampu memegang banyak tim Sinta Eeyong memegang banyak tim semenjak didapuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada tanggal 29 Desember tahun 2019. Ia diminta menangani timnas Indonesia U19, U23, dan juga senior. Fakta ini membuat Sinta Eeyong harus membagi fokus kepada 3 tim tersebut. Hal itu berbeda dengan 4 pelatih lain yang fokus menangani skuad senior. Ambil contoh pada 2003. Saat itu, jabatan pelatih timnas Indonesia U23 dipegang, Sergei Dubrovin, sedangkan Ivan Kolev fokus mempersiapkan tim tampil di Piala AFF 2002 dan Piala Asia 2004. Terima kasih. 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 Terima kasih.